Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Senin 24 Juli 2023 saya selaku Karopen Mas Dip Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama gangguan Kaptip Mas tanggal 23 Juli 2023 Secara umum tren gangguan Kaptip Mas mengalami penurunan Sebanyak 197 kasus atau 15,90% Yaitu pada hari Sabtu 22 Juli 2023 Sebanyak 1.239 kejadian Dan pada hari Minggu 23 Juli 2023 Sebanyak 1.042 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang Jumlah kejadiannya tertinggi Di antara lain pencurian dengan pemberatan atau curhat sebanyak 116 kasus Narkotika sebanyak 67 kasus Curhanmor sebanyak 26 kasus Judi sebanyak 3 kasus Pencurian dengan kekerasan atau curhat sebanyak 15 kasus Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 Sebanyak 202 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 22 Juli Sebanyak 279 kejadian mengalami penurunan Sebanyak 77 kejadian atau 27,60% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 202 kejadian Korban meninggal dunia 25 orang Korban luka berat 20 orang Korban luka ringan 185 orang Kerugian materi 1.892.200.000 rupiah Kemudian yang kedua Terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Baris Kempolri dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneh penanganan TPPO Satker Baris Kempolri dan Polda Jajaran Periode 5 Juni sampai dengan 23 Juli 2023 Adalah sebagai berikut Laporan Polisi sebanyak 709 laporan Jumlah korban TPPO sebanyak 2.169 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 844 orang Modus yang dilakukan Pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 479 ABK sebanyak 9 PSK sebanyak 212 Eksploitasi anak sebanyak 53 Kemudian yang berikut update MDS alias DM Atas dugaan kepemilikan senjata api Penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Kempolri Saat ini masih melakukan pencarian Terhadap yang bersangkutan Saudara MDS alias DM Kemudian yang keempat Terkait pengungkapan kasus penjualan organ tubuh Penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan Baris Kempolri Masih terus melakukan pendalaman Terhadap pelaku utama penjualan organ tubuh Yang kelima Terkait perkembangan Pembuatan Direkturat PPA dan PPO Bahwa Polri telah mengirimkan surat Ke Kementerian Menpan dan RB Perihal permohonan Pembentukan struktur organisasi DIT PPA dan PPO Pada Baris Kempolri dan Polda Bila disetujui maka akan berimplikasi terhadap perkab nomor 6 tahun 2017 Tentang SOTK atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Susunan SOTK Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Saat ini pembentukan Direkturat PPA dan PPO terus dalam proses Yang keenam adalah update terkait kasus penodaan penistaan agama oleh sodara PG Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi Sebanyak 30 saksi yang telah di BAP Selanjutnya penyidik segera melengkapi BAP terhadap para saksi ahli Adapun saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lapor Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap sodara PG Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!